Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Eagle Kids Online Service Panas banget di hari ini, anaknya kita ngapain ya? Halo, gimana kalau kita menari bersama teman-teman di rumah? Wah itu ide yang bagus, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk Tuhan Yesus terima kasih buat kasih setiamu Sebentar kami akan memuji namamu dan mendengarkan firmanmu Kau sertai kami, thank you Tuhan, cap syukur, haleluya, amin Nah sekarang waktunya kita menari bersama, tapi kita mau menari apa ya? Hmm, aku punya dance yang seru nih, namanya chicken dance Jadi kita bakal ikutin musiknya Kalau musiknya semakin cepat, kita juga gerakannya harus semakin cepat Tapi kalau musiknya semakin lambat, kita juga harus geraknya semakin lambat Untuk gerakannya kan bisa ikutin kita ya disini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Come on say And I got affection Say Halleluya! Hallelujah! Come on, are you ready for more? Terima kasih telah menonton! 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 Lalalalalala Let us look for Cita Jadi hatiku menggali pujian bagimu Oy suka Cita rombu hati tisik Dan ku menari, memuji, dihadapkanmu, Yesus Kacihah, roh muha, melapai kataanmu Let's go Let's go Lalalalalala Haleluya Lalalalalala Halumi Terima kasih Tuhan Kami mengasihimu Biar Allah Rauh Kudus Tinggal di hidup kami Thank you Tuhan Yesus Tuhan ditinggikan Dimuliakan dan naik ke surga Dia berikan Rauh Kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Sungguh ku rindu Bersekutu denganmu Selamanya katakan Allah Rauh Kudus Yang menghatiku Dengan Urafamu Rindu Selalu Dekat Dekat Denganmu Tinggal Di hadiratmu Kami senang Tinggal di hadiratmu Yesus Tuhan Ditinggikan Ditinggikan Dimuliakan Dan Naik ke surga Dia berikan Rauh Kudusnya Menguatkan 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 dan Menolong selalu Sungguh Sungguh ku rindu Bersekutu Denganmu Engkau Engkau yang rindu Engkau yang rindu Amat kecuali Menguatkan Tinggal di hadiratmu Allah Rauh Kudus Allah Rauh Kudus Tinggal di hadiratmu Tinggal di hadiratmu Mari kita sembah Tuhan Oh jemaah kami Tuhan Jemaah kami Oh bantui kami Dengan Rauh Kudusmu Hallelujah 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 Penuhi kami Penuhi kami Penuhi kami Tuhan Suka Allah Yang kami sembah Kami mengasihi-Mu Kami mengasihi-Mu Kami mengasihi-Mu Kegis Can you put your hands in your heart like this? Let's sing it together More gently this time Okay? Let's sing Kami undang engkau Ya Rauh Kudus Alham Kudus Nama hatiku Dengan Urapanmu Rindu selalu Dekatku 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 Sekarang eagle kit sendiri ya Kewansing Allah Allah Tidak Dekatku Tidak Dekatku Allah Ruh Kudus, Allah Ruh Kudus Cama hatiku dengan urapamu Cama kami dihidup selalu dekat denganmu Tinggal bayangkan kekuatanmu Oh Allah Ruh Kudus Allah Ruh Kudus Cama hatiku dengan urapamu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal dihadiran Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu Tinggal Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hati peramu Terima kasih Tuhan Mari kekis tutup matamu Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih buat hari ini Kami mengasihimu Bertatalah di hidup kami Amin siap Tuhan Untuk menerima sesuatu yang baru Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom Eagle Kids Wah hari ini kakak happy banget Bisa berjumpa dengan kalian semua Sebelum itu Kita berdoa dulu yuk Sebelum kita dengerin firman Tuhan Kita lipat tangan Tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk berkatmu hari ini Tuhan Sebentar lagi kami mendengarkan firmanmu Suci kuduskan setiap hati kami Berbicara pada kami Kami siap mendengarkan Hanya di dalam namamu Kami bisa berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Wah sekarang coba kalian lihat Ada di samping kakak ada apa Kakak punya Gelas yang bertumpukan Sangat tinggi sekali Dan kakak juga punya Satu botol Yang berisi Air warna merah Nah Kita Lihat ya Sama-sama Waktu kakak isi gelasnya ini Apa yang akan terjadi ya Wah Gelas yang atas Pasti akan terpenuhi duluan Tapi setelah full Apa yang terjadi ya Wah Ternyata Setelah yang Gelas paling atas Full Yang lainnya Gelas yang bawah Mulai terisi Nah Eagle kids Kakak mau kasih tau kalian nih Bahwa Gelas ini itu Seperti Tangki kasih kita Dan Air yang berwarna merah ini itu Seperti Kasihnya Tuhan Yesus Setiap kita Pasti Punya yang namanya Tangki kasih Yang setiap hari itu Harus diisi dengan Kasihnya Tuhan Yesus Nah Seringkali Kita itu Melihat Orang-orang yang Tangki kasihnya itu Kosong Nah Ciri-cirinya seperti apa ya kak Orang-orang itu Yang tangki kasihnya kosong Yang pertama Orangnya Pasti akan Lebih suka marah Ketika kita lagi main Terus kita gak sengaja Tersenggol Dia akan mudah tersinggung Dia pasti akan Huh Apa sih kalian Kenapa senggol-senggol aku Nah Ciri-ciri yang kedua Adalah Berkata kasar Seringkali Kita Gak mau marah sih Maksudnya Tapi Kata-kata kita ini Bisa menyakiti Orang lain loh Dan yang ketiga Adalah Mencari Perhatian Eagle Kids tahu Misalnya ya Contoh nih Lagi ada mama Sama papa Sedang berbicara Berdua Karena kalian pengen Dapat perhatiannya mereka Kalian itu Langsung memotong Pembicaraan mereka Boleh gak Is it good Or bad Nah itu bad ya Kenapa sih Kok kita melakukan itu semua Itu semua kan Usaha Untuk supaya kita itu Diperhatikan oleh mereka Supaya kita tuh Dapat kasih sayang Dari mereka Tapi Ternyata Usaha kita tadi itu Gak bisa memenuhi Tangki kasih kita loh Kenapa ya Kenapa ya Hanya Tuhan Yesus Yang bisa mengisi Tangki kasih kita Kita juga Mau belajar Dari satu Toko di Alkitab Yang tangki Kasinya itu Terisi dengan penuh Kita sama-sama Dengarkan yuk Cerita dari Daud Cerita Alkitab hari ini Diambil dari 1 Samuel 16 Ayat 1 sampai 13 Daud Tuhan menyuruh Nabi Samuel Untuk pergi Dan mengurapi Seorang Raja baru Israel Nabi Samuel Datang untuk Mengurapi Salah satu Dari anak Isai Lalu Isai memanggil Semua anaknya Untuk berkumpul Dan diperkenalkan Kepada Nabi Samuel Tetapi Bukanlah Anak-anak ini Yang dipilih Tuhan Inikah Anakmu semuanya Masih tinggal Yang bungsu Tetapi ia sedang Mengembalakan Kambing domba Suruhlah memanggil dia Sebab kita Tidak akan duduk makan Sebelum ia datang Lalu dipanggil Daud Dan ketika Nabi Samuel Melihatnya Tuhan berfirman Bangkitlah Urapilah dia Lalu Nabi Samuel Mengurapi Daud Menjadi Raja Daud Disertai Tuhan Ia selalu Berhasil Ketika maju Berperang Bahkan Daud Berhasil Mengalahkan Goliat Orang Filistin Yang gagah Dan besar Itu Sehingga Banyak rakyat Memuja Daud Hal ini Membuat Raja Saul Menjadi Marah Dan Membenci Daud Raja Saul Membuat Banyak Rencana Untuk Mencelakai Dan Membunuh Daud Suatu Hari Ketika Raja Saul Pulang Dari Perang Ia Mendengar Bahwa Daud Sedang Ada Di Padang Gurun En Gedi Maka Pergilah Raja Saul Menyusul Daud Dan Di Tengah Perjalanan Daud Mendapat Kesempatan Untuk Membunuh Raja Saul Tetapi Daud Tidak Melakukannya Daud Tetap Mengasihi Tuhan Dan Orang Lain Meskipun Dia Dilupakan Oleh Ayahnya Dia Tidak Menjadi Marah Meskipun Saul Membenci Daud Dia Tidak Membalas Dengan Kejahatan Meskipun Daud Sudah Menjadi Orang Yang Diurapi Dan Menjadi Seorang Palawan Itu Tidak Membuatnya Tinggi Hati Dan Membalas Perlakuan Orang Lain Yang Tidak Baik Kepadanya Daud Menjaga Hatinya Senantiasa Dipenuhi Oleh Kasih Tuhan Yesus Nah Dari cerita Daud Kita Tau Bahwa Tangki Kasihnya Daud Ini Terisi Full Selalu Dengan Kasihnya Tuhan Yesus Akhirnya Apa Akhirnya Dia Tidak Pernah Loh Ingin Membalas Kejahatan Saudara Saudaranya Sebenarnya Bisa Tidak Bisa Tapi Apakah Daud Melakukannya Tidak Ya Kan Terus Apalagi Sebenarnya Dia Bisa Marah Sama Raja Saud Tapi Apakah Daud Marah Dengan Raja Saud Tidak Daud Juga Tidak 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 Karena Tangki Kasih Daud Sudah Terisi Full Dengan Kasihnya Tuhan Yesus Eagle Kids Tau Kalau Ternyata Tangki Kasih Kita Ini Setiap Hari Harus Diisi Dengan Kasihnya Tuhan Yesus Nah Apa Apa Sih Kak Ciri Ciri Kalau Hati Kita Itu Tangkinya Terisi Full Dengan Kasihnya Tuhan Yesus Yang Pertama Pasti Kita 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 Akan Friendly Teman-teman Kita Pasti Akan Senang Ketika Main Dengan Kita Yang Kedua Kita Pasti Akan Sering Memuji Orang Lain Ketika Kita Memuji Orang Lain Orang Itu Senang Mendengar Kata-kata Itu Dan Yang Ketiga Adalah Kita Bisa Memberikan Servis Kepada Orang Lain Atau Melayani Nah Tiga Ciri-ciri Itu Coba Kita Cek Apakah Tangki Kasih Kita Ini Full Apakah Akhir-akhir Ini Kita Sering Marah Atau Jangan-jangan Kita Ini Akhir-akhir Ini Sering Sekali Bertengkar Nah Itu Juga Bisa Jadi Tanda Kalau Tangki Kasih Kita Sedang Kosong Nah Mulai Hari Ini Yuk Kita Sama-sama Mau belajar Untuk Setiap Hari Bisa Mengisi Tangki Kasih Kita Dengan Kasih Tuhan Yesus Terus Seperti Gelas Yang Tadi Ketika Tangki Kasih Kita Ini Penuh Kita Ini Bisa Membagikan Kasih Itu Kepada Orang Di Sekitar Kita Tapi Ketika Tangki Kasih Kita Ini Kosong Gak Ada Isinya Kita Ini Gak Bisa Berbagi Kepada Orang Lain Nah Kita Baca Yuk Ayat Alkitab Di Efesus 3 Ayat 18 Aku Berdoa Supaya Kamu Dapat Mengenal Kasih Itu Supaya Kamu Dipenuhi Di Dalam Seluruh Kepenuhan Allah Nah Yuk Mulai hari ini Kita Sama-sama Mau Belajar Setiap Hari Mau Mengisi Tangki Kasih Kita Dengan Kasihnya Tuhan Yesus Supaya Apa Sikak Supaya Kita Ini Bisa Memberikan Kasih Itu Kepada Orang Di Sekeliling Kita Ya Yuk Firmannya Sudah Selesai Kita Berdoa Kita Lipat Tangan Tutup Mata Tirukan Kakak Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Hari Ini Tuhan Kirim Rokudus Kedalam Hidup Kami Supaya Mulai Hari Ini Kami Bisa Belajar Mengisi Tangki Kasih Kita Tuhan Dengan Kasih Mu Ajarkan Kami Supaya Kami Juga Bisa Memberikan Kasih Kami Kepada Orang Di Sekitar Kami Eagle Kids Angkat Kedua Tangan Kalian Tuhan 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 Yesus Hari Kami Berdoa Buat Setiap Eagle Kids Kami Memberikan Berkat Kami Mencurahkan Berkat Tuhan Kau yang Jagai Kau yang Lindungi Dimanapun Mereka Berada Apapun Yang Mereka Butuhkan Apapun Yang Mereka Inginkan Tuhan Biar Engkau Yang Selalu Sediakan Kau yang Berkati Sekolah Mereka Juga Tuhan Kau Jangan Mereka Anak Yang Pintar Anak Yang Rajin Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Hanya Di Dalam Namamu Kami Berdoa Dan Berdoa Haleluya Amin God Bless You Hai Semuanya Wah Masih Dalam Edisi Membuat Buah-buahan Hari ini Kita Akan Membuat What is that Strawberry Siapkan dulu Kertas origami Ukuran 14 Atau 16 cm Ini kakak Menggunakan 16 cm Kita mulai Caranya Lipat dulu Menjadi Bentuk Segitiga Dibuka Lalu Lipat lagi Untuk Sisi yang Sebaliknya Kalau sudah Lipat Memanjang Seperti ini Ini Dibuka Lalu Lipat Lagi Kalau sudah Kita akan Ambil Satu Sisi Ini Lalu Masukkan Seperti ini Dilipat Kedalam Sama juga Ini juga Lipat Kedalam Jadi bentuknya Gini Kalau sudah Kita akan Lipat Sisi samping Ketengah Sama juga Sisi samping Ketengah Baliknya juga Lipat Ketengah Lipat Ketengah Oke Kalau sudah Seperti layang-layang Kita akan Lipat Bagian Atasnya Nih Ketengah Juga Sama Nih Lipat Ketengah Baliknya Lipat Ketengah Lalu Lipat Lagi Ketengah Seperti ini Oke Kalau sudah Ambil Tusuk gigi Ambil Tusuk giginya Gunanya Untuk apa? Nah Ini sekarang Dibuka Nah Ini kan ada Dua Lembar Nah Ini Dibuka Seperti ini Oke Dibuka Dengan bantuan Tusuk gigi Akan lebih cepat Disini ada Dua lembar Lalu Tekan Ketengah Oke Baliknya Juga sama Dipisah dulu Lalu Ditekan Seperti ini Sekali lagi Yang terakhir Bentar Dipisah dulu Dipisah dulu Oke Lalu Ditekan Oke Kalau sudah Kita akan Lipat Kedalam Ini ya Ini lipat Kedalam Sama Semuanya Dilipat Kedalam Empat Kedalam Dilipat Kedalam Seperti ini Oke Sudah ya Sudah jadi Seperti ini Rapikan dulu Ditekan Tekan Oke Kalau sudah Kita akan Membuat Daunnya Caranya Ambil kertas Panah hijau Ukuran 8x8 Lalu Gambar Seperti Menggambar Bunga Ya Dibuat Agak besar Gak apa-apa Seperti ini Seperti awan ya Tapi Bulat Oke Ini Ya Lalu Kalau sudah Kalian gunting Dan Di bagian Tengahnya Akan Ditusuk Dengan Tusuk gigi Ya Nih Jadilah Ini Oke Kalau sudah Diberi lem Di bagian Buahnya Ini Kalian Beri lem Oke Boleh pakai lem Boleh pakai double tip Ini ya Oke Kalau sudah Ditempelkan Seperti ini Dan tunggu Sampai kering Ini agak Dimasukin Oke Supaya gak terlalu besar Oke Seperti ini Dan Nanti akan Tunggu sampai kering Dan Jadilah Ini Oke Wow Lucu banget ya Kalau sudah Jangan lupa juga Untuk beri Titik-titik Di bagian Bagian Buahnya Seperti ini Oke Thank you And God bless you Oh Aku tahu Sekarang Kenapa Zelda tadi Gampang marah-marah Bicaranya Kasar Dan mudah Tersinggung Ternyata Tangki Kasihnya Sedang kosong Dan perlu Diisi Bagaimana Kalau kita Membagikan Kasih kita Kepada Zelda Supaya Hatinya Dipenuhi Dengan Kasih Tuhan Seperti hati kita My heart Is Full With God's Love Betul Sekali Angel Kalau kita Membangun Hubungan Dengan Tuhan Maka Tangki Kasih kita Akan dipenuhi Dengan Kasih Tuhan Sehingga Kita bisa Baikkan Kasih Ke orang-orang Sekitar Yang butuhkan Kasih My heart Is Full With God's Love Nah Teman-teman Di rumah Juga bisa Membagikan Kasih Kepada Orang-orang Di sekitar Dengan Cara Memberikan Pujian Memberikan Kata-kata Semangat Memberikan Senyuman Dan Masih Banyak Lagi Hal yang Dapat kita Lakukan Untuk Mengisi Tangki Kasih Orang Lain Kalau Gitu Angel Yuk Kita Cari Zelda Aku Mau Kasih Stiker Aku Juga Mau Bantuin Zelda Kerjain Mission Nah Ini Dia Makasih Eh Angel Tapi Kita Harus Say goodbye Dulu Sama Teman-teman Di rumah See you Next week And God bless You